Hai hasil Liga 12021 PSM Makassar VS Persebaya Bajul Ijo kalah 1-3 Persebaya Surabaya harus tertinggal 3-1 atas PSM Makassar hingga babak pertama laga pekan ketiga Liga 1 2021 malam ini Sabtu tanggal 18 September tahun 2021 di Stadion Sijalat Harupat Kabupaten Bandung sempat unggul lewat gol Jose Wilson menit 30 PSM Makassar membalas tiga gol melalui gol Ancho Johnson menit 30 P37 dan gol Yaakob Sayuri menit 38 sejak awal laga dua tim bermain dengan tempo sedang coba lebih sabar mengkreasikan serangan perlahan menekan Persebaya mendapat peluang di menit 6 lewat sepakan M. Shaifuddin, tapi digagalkan keeper PSM Makassar, Shaiful bermain dengan tempo pelan, tak ada peluang tercipta, dua tim lebih banyak terlibat duel sengit di lini tengah memanfaatkan momentum, Persebaya membuka keunggulan lewat gol Jose Wilson menit 20 memanfaatkan kesalahan antisipasi lini belakang, setelah melewati satu pemain, sepakan pelan terarah Jose berbuah gol, skor 0-1 untuk Persebaya Persebaya memegang kendali permainan Persebaya harus dihukum penalti menit 29 setelah Arief Satria melanggar Ancho Johnson di dalam kotak penalti. Ancho Johnson yang menjadi eksekutor penalti sukses mencetak gol menit 30, skor menjadi 1-1 skor imbang, PSM Makassar berbalik menekan. Secara begelombang lini pertahanan Persebaya ditekan Persebaya harus tertinggal lewat gol Ancho Johnson menit 37, gol tercipta lewat free kick mendatar yang tidak bisa diantisipasi keeper Persebaya, Hernando Ari, skor 2-1 Semenit berselang, gawang Persebaya harus kembali kebobolan. Kali ini lewat sepakan Yaakob Sayuri memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Ilham Udin, skor menjadi 1-3. Tertinggal selisih 2 gol, Persebaya meningkatkan intensitas serangan. Namun kokohnya lini pertahanan PSM Makassar menjadikan upaya Persebaya belum membuahkan hasil. Hingga wasit meniup pelui tanda akhir babak pertama, tak ada gol tambahan. Skor 3-1 untuk keunggulan PSM Makassar menjadi hasil sementara.